Jangan lupa like, share, dan subscribe Yo, hello guys, balik lagi bersama saya di Abdul Gempi Oke, pada video kali ini saya akan membuatkan lagi tutorial jeda jedu kalik motion ya guys ya Yang lagi viral di tiktok Nah, oke guys, untuk hasilnya itu kurang lebih seperti di video awal tadi Bagaimana? Jika kalian suka, jangan lupa di like, share, dan subscribe guys ya Dan aktifkan juga notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan juga saya mengupload konten terbaru di channel ini Nah, oke guys, tanpa banyak wasapasi kita langsung masuk edit tutorialnya Kalian tinggal klik saya di bagian tanda plus bagian tangan bawah ini guys ya Kalian klik Dan buat proyek ya guys ya Nah, oke, jika sudah disini tinggal kalian masukkan saya lebih dahulu audionya dan beatnya Kalian bisa dapatkan semua mentahan dan semua mentahannya pokoknya dapatkan di pin komentar paling di atas ya guys ya Kalian bisa cek saja di pin komentar, oke Nah, caranya disini kalian klik tanda plus di bagian sini Pilih audio dan pilih lihat semua Disini kalian pilih yang namanya ini ya guys ya, download Kalian klik saja Geser ke paling bawah dan pilih yang paling bawah Oke, jika sudah seperti ini kalian tinggal tambahkan saja beatnya terlebih dahulu Nah, contoh cara menambahkan beatnya, kalian misalnya masuk di detik 4.0.10 Klik yang ini ya guys ya, untuk menambahkan beatnya Nah, jika sudah ada tanda garis merah ke bawah itu, itu tandanya sudah ada beatnya ya guys ya, oke Dan kalian bisa lihat beatnya sepenuhnya di pin komentar Nah, oke guys, disini saya sudah menambahkan semua beatnya seperti ini Jika kalian juga sudah menambahkan semua beatnya seperti ini Kalian tinggal kembali saja ya guys ya, di bagian detik 0.0 disini, baling depan Disini kalian tinggal tambahkan satu buah foto Kalian klik tanda plus di bagian bawah sini Pilih yang namanya gambar dan video Pilih foto yang ini kalian gunakan ya guys ya Nah, contoh saya menggunakan foto yang ini Nah, jika sudah disini tinggal kalian perpanjang saja ya guys ya Sampai di bagian detik Eh, bentar guys Ini kayaknya terlalu banyak ya guys ya Ini sampai di bagian detik 325 menggunakan yang ini ya guys ya kalian perpanjang Nah, oke, jika sudah disini tambahkan lagi satu buah foto Nah, contoh saya menggunakan foto yang ini Kalian tinggal perpanjang sampai di bagian detik 728 menggunakan yang ini ya guys ya Dan tambahkan lagi satu buah foto Contoh seperti ini Dan perpanjang sampai di akhir Nah, oke, ini sudah jadi sih Coba bentar guys ya Oke Ini sih sudah ya guys ya, seperti ini doang Fotonya cuma 3 ya guys ya Oke, jika sudah selesai disini tinggal kalian masuk di bagian foto yang pertama ini Kalian klik saja Masuk di bagian efek Tinggal kalian tambahkan efek Pilih yang namanya distortion atau work Pilih yang namanya ubin atau tiles Pilih pengaturan standard Jika sudah potongannya ubah jadi 1010 Mirrornya kalian aktifkan Jika sudah kembali Tambahkan saja lagi efek Pilih yang namanya ombang ambing di move atau transform Pilih pengaturan standard Jika sudah kalian klik ombang ambingnya Untuk sudutnya disini kalian ubah saja menjadi 90 Dan untuk frekuensinya kalian ubah jadi sekitar 50 ya guys ya 50 Magnitudenya ubah jadi 30 Jika sudah kalian kembali saja Tambahkan lagi efek Pilih yang namanya Distorsi atau work Pilih yang namanya lengkungan Lengkungan peraktal yang ini ya guys ya Atau peraktal work Pilih pengaturan standard Jika sudah kalian klik lengkungan peraktalnya Untuk magnitudenya ubah saja menjadi Sekitar berapa ya guys ya Gini 15 aja kali ya 10 aja lah 0,010 ya guys ya Dan untuk detailnya disini kalian masuk di bagian detik 0,0 Ubah jadi 1,10 Tendain keyframe di awal 1,10 Dan di akhir ubah jadi 30 ya guys ya 30 Oke jika sudah kalian kembali Tambahkan lagi efek Pilih yang namanya Apa ya guys ya Blur Pilih yang namanya linear streak ya guys ya Pilih pengaturan standard Jika kalian tidak mempunyai linear streak Kalian bisa menggunakan Yang namanya buram direksional ya guys ya Atau blur apa ya Direksional gitu-gitu ya Itulah intinya ya guys ya Untuk settingannya sama Kalian klik linear streaknya Tandain keyframe di awal itu 15 ya guys ya Dan di bagian sini kalian ubah saja Di bagian sini kalian ubah saja menjadi 0 Masuk di bagian tengah-tengah bit Masuk di kurva Pilih ikan ketiga Pasti naik saja setengah seperti ini Jika sudah kalian masuk saja di bagian detik sini Di bagian detik sini Tandain keyframe di bagian situ 0 Dan di akhir sini ubah jadi sekitar 8 Atau 9 juga gak apa-apa Jika sudah kalian masuk di kurva Pilih ikan ketiga Kasih naik lagi setengahnya Nah jadi seperti ini dia Oh iya guys Kalian pilih yang ikan kedua ya guys ya Ikan kedua Kasih turun setengah seperti ini Nah oke jadi seperti ini dia Nah oke Ini sih sudah jadi ya guys ya Gak bisa kalian ubah lagi Eh nanti guys ini kok Nanti-nanti gak aktif guys Nah oke Ini sudah jadi Jika sudah disini tinggal kalian klik foto yang ini Detik 4 ini Kalian pangkas di bagian detik 419 menggunakan yang ini ya guys ya Kalian pangkas Jika sudah Kalian klik foto yang di samping sini Kalian klik Yang panjang ini Masuk di bagian move dan transform Pilih ikan ketiga Tandain keyframe di awal dan di akhir sini Nah untuk di bagian Bentar guys ya Nah untuk di bagian sini tuh Kalian tinggal zoom saja ya guys ya Zoom saja seperti ini Kurang lebih itu seperti ini kalian zoom Nah jika sudah Disini tinggal kalian masuk di bagian beat yang di langkah ini Kalian tandain saja Yang ini juga Tandain-tandain Nah masuk di bagian tengah-tengah beat sini Pilih kurva Pilih ikan ketiga Kasih naik saja guys Setengah seperti ini ya Semuanya Nah untuk melangkah beatnya Supaya cepat kalian pilih yang ini guys ya Supaya cepat Nah jadi pilih lagi yang ikan ketiga Langkah Kasih naik lagi setengah seperti itu Oke jika sudah Disini tinggal kalian pangkas-pangkas guys Nah oke Jika sudah disini kalian Masuk saya di bagian foto yang awal ini Titik 4 Kalian klik Masuk di efek Tambahkan efek Pilih yang namanya Ubin Ini di tengah Ubinnya ada Kalian klik saja ya guys ya Nah aktifkan saja untuk methodnya Jika sudah disini kalian kembali Tambahkan lagi efek Pilih yang namanya Umbang ambing Umbang ambingnya di tengah ini ada Kalian tinggal klik saja Kalian klik umbang ambingnya Untuk sudutnya Ubah saja menjadi 90 Eh gak usah 90 ya guys ya 45 saja 45 Dan untuk Frekuensinya disini Ubah jadi berapa ya guys ya Kita ubah jadi 2 aja kayaknya guys ya 2 Nah oke 2 aja Dan 2 magnitude nya disini Tandain keyframe Di bagian akhir sini 0 ya guys ya Dan di awal sini Kalian ubah jadi 120 Jika sudah Masuk di bagian Tengah-tengah foto Masuk di kurva Pilihkan ketiga Kasih next saja Full spot ini Oke Jika sudah kalian kembali Kembali Tambahkan lagi efek Pilih yang namanya Distortion atau work Pilih yang namanya Turbulent display series ya Pilih pengaturan standard Jika sudah Matanya matikan terlebih dahulu Klik Turbulent display nya Masuk di bagian offset Untuk X nya kalian ubah Jadi 64 Sudah itu Masuk di kekuatan Ubah jadi 153 Tandain keyframe Di awal 153 Dan di bagian Akhir sini 0 Masuk di tengah-tengah foto Pilih kurva Pilihkan ketiga Kasih next Seperti ini guys ya Pokoknya Itu seperti ini Seperti biasa lah Jika sudah kembali Masuk di evolusi Jadi 464 Disini kalian pilih yang X nya ya guys ya Bagian skala Sini kalian klik Tandain keyframe Di awal itu 30 Dan di akhir itu Kalian ubah saja Menjadi 2 Ya guys ya 2 Jika sudah Masuk di bagian Tengah-tengah beat sini Masuk di kurva Pilihkan ketiga Kasih next Kasih next Kasih next Setengah seperti ini guys Jika sudah kembali Masuk di octave Ubah jadi 1 Kembali Ini sudah aktifkan matanya juga Gak apa-apa Nah jadi seperti itu dia Oke Nah oke guys Jika sudah Disini kalian tambahkan Saja lagi efek Pilih yang namanya Blur ya guys ya Pilih motion blur Atau buram urat Pilih pengaturan sandar Jika sudah Kalian tambahkan lagi efek Pilih yang namanya Warna dan cahaya Pilih paparan atau gamma Atau exposure atau gamma Klik pengaturan sandar Jika sudah Kalian masuk saya Di bagian tengah-tengah sini Klik paparan gamma nya Tandain keyframe Di bagian tengah situ 0 Dan di awal sini Ubah saja menjadi Sati ya guys ya Oke Jika sudah kembali Ini sih sudah jadi Ya guys ya Kayak gini saja Oke Nah oke guys Jika sudah Disini Nanti yang kembali saja Ya guys ya Kembali Kalian masuk di bagian Port yang ini Yang berikutnya Yang banyak ini Kalian klik Port yang di awal Masuk di efek Tambahkan efek Pilih yang namanya Ubin Ini di tangan HD Ubin ini Kalian klik saja Aktifkan saja Untuk mirror nya Dan untuk potongannya Ubah jadi 1010 Jika sudah Kalian kembali Tambahkan lagi efek Pilih yang namanya Umbang ambing Di tengah Umbang ambing nya Ada ya guys ya Tinggal kalian klik saja Oke Klik umang ambing nya Untuk sudutnya Ubah jadi 90 Dan untuk frekuensi nya Tetap Magnitude nya Ubah jadi 0 Tandain keyframe Di akhir 0 Dan di awal Ubah jadi 120 Oke Jika sudah Masuk di tengah-tengah Pilih Kurva Bilaikan ketiga Kasih naik full Seperti ini Oke Jika sudah Kembali Kembali Tambahkan lagi efek Pilih yang namanya Ini guys ya Burang-burang Ini di tengah ada Burang-burang nya Kalian klik saja Nah Gak usah diubah Disini tinggal Kalian tambahkan Saja lagi efek Pilih yang namanya Apa sih ini Mubah to transform Pilih pemindahan Acak atau random Displacement Klik pengaturan Sandar Jika sudah Kalian klik pemindahan Acak nya Masuk di bagian Tengah-tengah sini ya guys ya Di tengah-tengah sini Pokoknya Jika sudah Disini kalian tinggal Ubah saja menjadi 0 Tandain keyframe 0 Di tengah Masuk di evolusi Tandain 0 lagi Masuk di sheet Tandain 0 lagi juga ya guys ya Di tengah-tengah Jika sudah Kalian masuk Di bagian detik awal Untuk bagian sheet Ubah saja menjadi 30 0,30 Nah Jika sudah Masuk di bagian Tengah-tengah bitnya Masuk di kurva Pilihkan ke 3 Kasih pull Seperti ini Nah jika sudah Masuk di bagian Akhir sini Dan ubah Jadi 30 Nah masuk Di tengah-tengah bit sini Pilih kurva Pilihkan ke 2 Kasih pull juga Seperti ini Jika sudah Kembali Masuk di evolusi Nah Untuk yang di akhir Kalian ubah saja Menjadi sekitar 21 Masuk di tengah-tengah Pilih kurva Pilihkan ke 2 Kasih pull seperti ini Kembali Masuk di bagian detik awal Ubah saja Menjadi sekitar 13 Masuk di tengah-tengah bit lagi Pilih kurva Pilihkan ke 3 Kasih pull Pokoknya yang di awal Yang fullnya Di bagian atas Dan untuk yang di akhir Itu fullnya Di bagian bawah Sudah kembali Masuk di magnitude Ayo bentar guys Nah disini Untuk magnitude Tandain keyframe Di awal itu Berapa ya guys 22 22 Nah sama seperti tadi Dan untuk yang di akhir Kalian ubah saja Menjadi sekitar 30 Eh 22 Ya guys ya 22 Ini Pilih ini Kasih pull Seperti ini Nah oke Jika sudah kembali Kembali Ini sudah jadi ya guys ya Jika sudah Disini kalian tinggal Tambahkan saja lagi efek Pilih yang namanya Move atau Transform Pilih yang namanya Ayun atau Swing Pilih pengaturan standar Kalian klik ayun ya Ubah saja Untuk frekuensinya Jadi sati ya guys ya Dan tuh sudut satunya Disini ubah saja menjadi Minus 3 Nah tandain keyframe di awal Minus 3 Dan di akhir 0 ya guys ya Jika sudah Masuk di sudut 2 Ubah saja menjadi 0 untuk di akhir sini Tandain keyframe di akhir 0 Dan di awal Ubah jadi 2 Jika sudah kembali Ini sudah jadi ya guys ya Nah oke guys Jika sudah selesai Semua ini 5 Disini kalian tinggal Tambahkan saja lagi efek ya guys ya Pilih yang namanya Paparan Gamma Ini di tengah ada Kalian klik saja ini Paparan Gamma nya Nah kalian klik Paparan Gamma nya Tandain keyframe Di bagian awal sini ya guys ya Eh bentar guys Bagian sini-sinilah Nah bagian situ 0 Dan di awal sini Ubah jadi 1 ya guys ya Oke jika sudah kembali Ini sudah jadi ya guys ya Kalian pilih titik 3 Di pojok kiri bawah Pilih salin efek ya guys ya Jika sudah Tempelkan saja Di semua foto Yang sudah kalian Pangkas-pangkas ini Oke jika sudah Kalian masuk Di bagian detik 5 Disini ya guys ya Detik 5 Berapa sih 5 20an ini ya guys ya Kalian klik yang paling panjang Ini fotonya Nah Kalian klik Masuk di efek Tinggal tambahkan Saja lagi efek Pilih yang namanya Opacity Visibility Pilih yang namanya Berkedip atau blink Pilih pengaturan sandar Kalian klik berkedipnya Ubah jadi mentok Menjadi 16 gitu guys ya Jadi 16 hazard Ya guys sudah kembali Nah ini tinggal Kalian pangkas lagi Di bagian sini Bagian detik 8 2 25 Kalian pangkas ya guys ya Mungkin yang ini Masuk di bagian Foto yang awal ini Di bagian detik 4 Kalian klik fotonya Masuk di efek Pilih titik 3 Salin efek Dan tempelkan Disini juga ya guys ya Nah jika sudah Disini tinggal kalian Klik foto yang panjang ini Masuk di bagian Mobile Transform Play icon ketiga Tandain keyframe Di awal dan di akhir Nah jika sudah Disini kalian masuk Di bagian detik 10.09 Tinggal kalian zoom Seperti ini guys ya Zoom seperti ini Jika sudah Disini kalian tinggal Tandain keyframe Di setiap Bitnya guys ya Nah jika sudah Kalian masuk Di bagian tengah-tengah Sini Pilih di Kurva Pilih akan ketiga Kasih naik setengah Seperti ini guys ya Semuanya Jika sudah Disini tinggal kalian Pangkas-pangkas Sesuai bitnya guys Nah oke Jika sudah Disini kalian tinggal Klik saja foto yang ini Yang di awal ini Masuk di bagian Efek Titik 3 Di bawah sini Tempel efek Dan disini Tinggal kalian Tambahkan saja Lagi efek ya guys ya Pilih yang namanya Gambaran tepi ini Pilih yang namanya Glow Scan ya guys ya Pilih pengaturan sandar Kalian klik Glow Scan ya Disini kalian masuk Di awal sini Detik 8 25 Ubah jadi 0 Tandain keyframe Di awal 0 Dan di akhir sini Ubah jadi 1 Nah Jika sudah Disini kalian masuk Di bagian smoothing Ubah jadi 15 0,15 Oke Jika sudah kembali Ini udah jadi Tinggal kalian Tinggal Tempel saja Di semua foto ini Efek-efek yang tadi Sudah kalian salin Tempel saja Semuanya Ini juga Dan yang terakhir juga Oke Jika sudah Kalian tinggal masuk Saya di bagian foto Yang kecil ini Di bagian detik 9-10 Kalian klik fotonya Masuk di bagian titik-titik Ada pojok kanan atas Pilih balik secara Pilih balik secara horizontal Nah Jika sudah Eh bentar guys Salah ini guys ya Oh iya Amplop Salah guys Salah 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 Kalian hapus Terlebih dahulu guys ya Kalian hapus Semuanya guys ya Kecuali glow scan ini Jangan kalian hapus ya guys ya Nah oke guys Untuk foto yang ini Yang di akhir ini guys ya Kalian disini Tinggal kalian Masuk di bagian detik sini Detik 7 Detik ini Pokoknya di bagian foto yang ini guys ya Kalian klik saja Masuk di efek Pilih titik 3 Di pojok kiri bawah Salin efek ya guys ya Dan tempelkan Di semua foto sini Yang di bagian akhir sini Untuk glow scan Kalian geser aja ke bawah Tahan Tahan sini Geser ke paling bawah ya guys ya Nah jika sudah Disini tinggal kalian Tempelkan saja Di semua foto yang ini guys Efeknya Nah oke Jika sudah Disini kalian tinggal Masuk di bagian foto yang ini Yang kecil ini Kalian balik saja Langkai satu foto Yang ini Di bagian detik 10 Balik titik 3 Pojok kanan atas Dan balik lagi Secara horizontal Nah jadi dia Hasilnya seperti ini Nah oke Jika sudah Ini kan sudah selesai Itu sudah jadi Semua juga Nah ini sudah jadi Semua ya guys ya Disini tinggal kalian Kembali saja Kembali Kembali sini Masuk di bagian Sini ya guys ya Nah ini Ini adalah Efek HD Saya disini Pokoknya kalian nanti Bakalan unduh juga Di pin komentar Untuk efek HD nya Kalian bisa dapatkan Disitu Nah oke guys Untuk yang efek HD ini Kalian bisa dapatkan Di pin komentar guys ya Jika sudah Disini tinggal kalian Klik tahan yang disini guys ya Di bagian kiri ini Ini ambil dua sini Yang ini dua Untuk efek HD nya Disini kalian tinggal klik yang ini Kalian klik Pilih salin dua layar guys ya Jika sudah kembali Kembali Masuk di bagian sound ini Eh di bagian ini guys ya Yang kalian buat tadi Pokoknya yang kalian buat tadi Pokoknya Yang ini Jika sudah Disini kalian tinggal Pilih yang ini lagi Kalian klik Dan tempel dua layar Nah jadi ini Hasilnya bakal seperti ini guys ya Lebih HD Lebih agak Gimana ya Agak Kayak gitu lagi Pokoknya Nah oke guys Ini sudah selesai Udah jadi semua Kalian tidak pakai efek HD juga Gak masalah sih guys ya Bagus-bagus saja Tapi disini saya sarankan Pakai efek HD Supaya lebih bagus saja gitu Dan jika sudah Disini tinggal kalian export Pilih yang ini guys ya Eh bentar guys Yang ini kalian pilih pengaturan dulu Pilih yang EPS 30 ini Jadi 60 ya guys ya Dan export Nah oke guys Mungkin sekian dulu saja Jika kalian silahkan video ini Kalian ini sebanyak banyak Jangan lupa Lupa share kepada kalian Agar kalian juga tahu Dan subscribe Yang baru-baru Dan aktifasinya Agar tidak ketinggalan Semoga upload baru-baru Mungkin saya oke Pamit dulu guys Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton